Ketiga tokoh ini sebenarnya cukup dekat. Natsir adalah murid dari Ahasan, sedangkan Soekarno adalah sahabat Ahasan yang juga banyak belajar soal agama pada tokoh persatuan Islam, persis itu. Soekarno juga yang saat di Endeh, Nusa Tenggara Timur, meminta kepada Ahasan agar meringankan beban ekonomi rumah tangganya. Dengan mencarikan orang yang bersedia menerbitkan karya terjemahannya tentang tokoh yang sering dijuluki sebagai pengasas paham wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Saudara tolong carikan orang yang mau beli kapi itu barangkali saudara sendiri ada uang buat membelinya. Tolonglah melonggarkan rumah tangga saya, kata Soekarno dalam suratnya pada Ahasan. Mustafa Kemal Etta Turk dijuluki sebagai Bapak Sekularisme Turki. Kebijakannya memisahkan agama dengan urusan negara, dipuja-puji oleh Soekarno sebagai upaya rethinking of Islam. Dengan membuat suatu artikel di majalah Panji Islam tahun 1940 dengan judul, Memudahkan Pengertian Islam. Sebagai pengagum tokoh sekular itu, Soekarno juga ingin Indonesia yang saat itu belum merdeka, suatu saat bisa menjadi negara yang mencontoh Turki di bawah kekuasaan Etta Turk. Guru dari Muhammad Nadsir, Tuan Ahasan, juga mengutip buku karya H.C. Armstrong, dalam mengeritik Soekarno yang tergila-gila dengan Etta Turk. Etta Turk, sebagaimana juga dipropagandakan oleh Soekarno, menyebut kebijakanannya memisahkan agama dan negara bukan untuk menghilangkan sama sekali peran agama. Tapi fakta menunjukkan, tahun 1928, empat tahun setelah runtuhnya hilafah di Turki, Islam sebagai agama negara dihapuskan oleh Etta Turk. Sedangkan Ahasan dan Nadsir sebaliknya, agama dan negara tak bisa dipisahkan. Terkait seruan Soekarno agar bangsa ini memisahkan urusan agama dan negara, Ahasan menyatakan dengan tegas, Tuan Soekarno tidak tahu, bahwa orang Eropa pisahkan agama Kristen dari stat, negara, itu tidak lain, melainkan lantaran di dalam agama Kristen tidak ada cara mengatur pemerintahan. Dari zaman Isa sampai sekarang, belum terdengar ada satu stat, negara, menjalankan hukum agama Kristen, terang Ahasan, dalam tulisan yang kemudian diterbitkan dalam satu buku berjudul, Islam dan Kebangsaan. Ahasan menjelaskan, bukan begitu dengan Islam. Islam satu agama yang cakep dengan sepenuh-penuhnya mengurus dunia dan akhirat. Sudah dibuktikan dari zaman Nabi sampai beberapa abad, terkait urusan agama yang menurut Soekarno tidak perlu diatur oleh negara. Ahasan menegaskan, bagaimana satu agama, satu peraturan, bisa subur kalau tidak ada pelindungnya, memisahkan keduanya berarti masuk ke dalam jurang sekularisme, yang disebut oleh Nadsir sebagai paham, netral agama, ladiniyah. Ujung dari paham netral agama adalah meminggirkan sama sekali peran agama dalam kehidupan bernegara. Antara tahun 1920 sampai 1924 itu, Kemal Pasa tidak menyinggung-nyinggung urusan agama secara merendahkan, tapi lambat laun, bertambah berani ia mengejek-ejek agama dan merendahkan orang-orang yang mengerjakan agama di muka umum. Tulis Nadsir dalam polemik yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. Selaku seorang frijmatselar, Freemason, buat Kemal Pasa memang tidak tersangkut-sangkut lidahnya menamakan seorang yang pergi ke masjid itu seorang yang gila atau sekurang-kurangnya orang yang tak berguna. Usles, ujarnya sambil menyebut apa yang ditulisnya ini merujuk pada keterangan H.C. Amr Esrong, dalam bukunya yang terkenal berjudul, Grey Wolf, Mustafa Kemal, Unintimate Study of Dicator. Dalam catatan kakinya, Nadsir menyebut fakta bahwa Etta Turk seorang Freemason. Dalam buku, Agama dan Negara, juga, Nadsir menceritakan bagaimana gaya hidup Kemal Etta Turk, yang cenderung kebarat-baratan, dan menurutnya adalah cermin dari sifat inferiority kompleks alias minder atau rendah diri. Waktu saraut, seorang anggota dari frijmatselarij yang terkemuka di Paris datang mengunjungi Kemal Pasa selaku teman seanggota dalam frijmatselarij untuk memintakan ampun bagi Javid, seorang Yahudi yang akan dihukum mati, disambutnya saraut dengan pesta gemerlapan yang diatur secara barat, terang Nadsir. Malah, dengan cara yang lebih kebaratan dari barat itu sendiri, tambahnya. Dengan berseru, Kemal mengajak para tetamunya untuk berdansa, All Civil Zed Dance. All Civil Zed Papal Soul Dance, tulis Nadsir, merujuk pada buku H.C. Armastrong, Grey Wolf. Bagi Kemal Pasa, Freemason dan Loge Gebu, bangunan loji tempat berkumpulnya para anggota Freemason, adalah simbol kebudayaan yang tinggi, dan Islam baginya plus masjidnya, adalah menjadi simbol kemunduran dan kekolotan, demikian tulis Nadsir. Kemal Etta Turk dijadikan Qiblat oleh Soekarno untuk melakukan, Rating King of Islam. Padahal, sejarah mencatat bagaimana kelamnya kehidupan kaum muslimin di Turki, ketika Etta Turk yang merupakan seorang Freemason dari gerakan Turki Muda, Yang Turk Movement, memberangus ajaran Islam dan simbol-simbol Islam. Kepada Soekarno, yang mengaku telah membaca puluhan buku tentang Etta Turk, Nadsir memintanya agar membaca tulisan Halide Edip Hanum tentang tokoh sekular itu. Hanum menyebut apa yang dilakukan Etta Turk sebagai kebijakan, memerdekakan agama, tetapi, menindas agama. Hanum mengatakan, Beleit, kebijakan pemerintahan Kemal Pasa itu adalah merantai peri kehidupan agama di Turki. Nadsir menyebut Etta Turk dengan sebutan, Fuehrer, yang biasa disematkan kepada Hitler, pemimpin besar Nazi dari Jerman. Nadsir menyebut Soekarno dan para pengagum sekularisme Turki di bawah Kemal Etta Turk dengan istilah Kemalisten Indonesia. Terima kasih telah menonton!